Halo teman-teman, kali ini saya akan membagikan tips memilih bahan ciplek Omyokan yang bagus. Di sini dalam memilih ciplek Omyokan, Anda harus memperhatikan apakah burung itu sehat atau tidak. Ini akan menentukan pemeliharaan untuk burung ciplek agar cepat gacor. Selain itu juga kita harus mencari burung ciplek yang ada mentalnya. Cara untuk melihat mental burung ciplek Omyokan Dalam memilih burung ciplek Omyokan, kita harus memilih dengan jangka waktu agak lama. Jangan terburu-buru untuk pemilihan burung. Perhatikan burung ciplek Omyokan yang makannya lahap. Ini menandakan burung tersebut sehat dan tidak stres. Dan untuk selanjutnya, untuk memilih burung ciplek yang mempunyai mental dan cepat bunyi, Anda harus memperhatikan ekornya. Nah, pilihlah atau perhatikan setiap kali ciplek gerak, jika ekornya naik turun dan kadang bunyi memanggil, itu biasanya mempunyai mental dan cepat mau bunyi. Setelah Anda memutuskan untuk membeli dan tentunya sesuai, sehingga dibawa ke rumah dan dimasukkan ke sangkar, usahakan beri ulat kandang dahulu dalam cepuk makan dan air. Untuk pemberian ulat, jangan dicampur dengan pur dahulu. Setelah itu, burungnya diisolasi dan dibiarkan sendiri, biar dia beradaptasi dengan sangkar. Untuk pemberian ulat dalam cepuk ini, bertujuan agar burung ciplek mengetahui bahwa cepuk tersebut untuk tempat makanannya. Sehingga akan terbiasa dan memakan apa yang ada di cepuk tersebut. Sehingga kita akan mudah mengajarinya, makan pur, dan untuk pemberian ulat, diusahakan 2-3 hari dahulu untuk memulihkan kondisi saat burung berada di Om Yoka. Baru setelah itu, dicampur dan diajari makan pur, lembut, atau halus. Untuk pemandian, diusahakan jangan dimandikan dahulu. Takutnya burungnya bisa drop dan stress. Biarkan dulu, tunggu 2-3 minggu baru bisa dimandikan. Oke, itulah informasi yang bisa saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!